Gara-gara ada sabaran menunggu perahu, udah seorang pria di Tabir Barat tenggelam nih saat menyeberang sungai di Tabir Barat. Semoga cepat ketemu nih. Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Belum genap satu bulan, Sungai Tabir memakan korban jiwa. Kini kejadian tenggelamnya warga di Sungai Tabir kembali terjadi. Korban diketahui bernama Riki atau yang akrab dipanggil Uda oleh keluarga setempat. Kejadian ini berpula saat korban hendak menjemput barang bawaan dengan cara berenang. Padahal rekannya yang berada di lokasi juga ada yang membawa perahu. Diduga tidak sabar menunggu perahu datang, korban kemudian langsung terjun ke sungai. Namun di tengah sungai korban kelelahan dan langsung tenggelam. Rekan korban pun melaporkan kejadian ini ke pihak desa Muara Kibo. Saat ini pencarian terhadap korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Bungo, BBBD Merangin, Polres Merangin, Kodim 0420 Sarko, Brimob Detesmen B, dan dibantu warga setempat. Tim melakukan penyisiran sepanjang Sungai Tabir dengan radius sampai 10 km dari lokasi kejadian. Pada pukul 15.00 saat mencoba menyeberangi sungai dan terseret arus yang beras dan akhirnya tenggelam. Pada hari ini kita telah melakukan pencarian mulai pada pukul 7 pagi sampai sore hari ini dengan jarak penyisiran 5 km dengan hasil yang dihil. Untuk rencana perkembangan besok kita merencanakan pencarian sampai 10 km agar menggunakan naftik.